Intro Internal pemerintahan Israel semakin pecah seusaha pasukan pertahanan Israel atau IDF melancarkan serangan balasan ke Iran pada Jumat 19 April 2024 pagi Pasalnya seorang penjabat Israel justru membuat kenyataan kontroversial hingga dikejam oleh banyak pihak Dekutip dari Almayyad Anad, Menteri Keamanan Nasional Israel yakni Itamar Benfir membuat cuitan di akun X seusaha IDF gagal menyerang Iran Benfir menuliskan satu kata dalam bahasa Ibrani yakni Lame yang berarti cacat Cuitan tersebut dituliskan seusaha Iran mengklaim wilayahnya tak mengalami kerusakan akibat serangan Israel Menanggapi cuitan tersebut beberapa pejabat Israel yang lainnya murka dan mengecam Benfir Pemimpin oposisi Israel yakni Yair Labed mengatakan belum pernah ada seorang menteri yang melakukan kerusakan besar terhadap keamanan negara dan status internasionalnya Yang menjelaskan Benfir tidak bisa dimaafkan lantaran mencemooh hingga mempermalukan Israel Kejamanan senada juga disampaikan oleh anggota Nuseb Mikhail Levy yang mengatakan Benfir merupakan sosok menteri kegagalan nasional Download Tribune X sekarang Menghadirkan lokal menjadi Indonesia